Ajang promosi dan tour of duty jajaran Pol Daryaw kembali bergulir, di mana Dir Pol Airud Kombes Pol Wahyu Prihat Maka mendapatkan promosi jabatan barunya sebagai Dir Pol Airud Pol Taceh. Sementara jabatan Pol Airud Pol Daryaw yang baru dijabat Kombes Pol Trisetyadi Artono. Pengucapan sumpah janji dipimpin langsung ke Pol Daryaw Ijen Pol Muhammad Iqbal sekaligus penanda tanganan berita acara serah terima pejabat baru. Kapolda menegaskan kepada pejabat yang baru untuk langsung gas tidak lagi penyesuaian, karena tugas berat sudah menanti. Saya mengucapkan, mewakili seluruh keluarga besar, Pol Daryaw mengucapkan selamat atas promosi jabatan. Kepada pejabat baru, Adi Datri, dan tentunya sang istri, selamat bergabung. Selamat datang, kami akan bersama-sama, Adi Datri, untuk melaksanakan tugas dan jabatan Direktur Polisian Rekan Berdara di Tua Daryaw. Laksanakan konsolidasi sesengah mungkin, tidak ada penyesuaian, langsung gaspol di I-5. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kami, saya, dan istri bisa secara resmi diterima di bagian besar Pol Daryaw, khususnya Direkturat Polisi Perairan dan Udara, ini hari ini dilaksanakan serat lima jabatan. Ini sudah ada banyak penyampaian, baik khususnya yang lama, kemudian kami sendiri baru memperkenalkan diri, kemudian juga ada arahan dari Bapak Kapolda, termasuk atensi dari BIO. Pada prinsipnya, kami selalu pejabat yang baru, akan siap melaksanakan seluruh ketunjuk arahan bingungan dari BIO, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kami ke depannya, baik itu dalam mendukung tugas-tugas maupun yang dikembangkan dari Jakarta, Pemabies Poli, khususnya, atau program pemerintah kita di Indonesia Maju, dan juga baik itu kebijakan Bapak Kapolda di Pol Daryaw. Intinya sebenarnya kami secara baik itu tenaga, pikiran, maupun semuanya, kita berikan metabankan untuk Pol Daryaw. Kami juga berharap di semua masyarakat, tidak hanya di interampolri, jadi masyarakat juga khususnya di wilayah untuk dalam bekerja, kita juga mohon di luarannya, kita juga mohon bisa diterima menjadi bagian besar dari Provinsi Pol Daryaw. Usai setelah terima jabatan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah bersama Kapolda Riau dan seluruh jajaran dan bayangkari Pol Daryaw. Purwanto Cire TV melaporkan.